Ribuan siswa dan siswi S.K.B. Tanah Laut mengikuti Lomba Gerak Jalan dalam rangka meriahkan teringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Lomba ini selain menggalakkan gemabat olahraga juga untuk menanamkan semangat juang kepada para pelajar. Lomba Gerak Jalan Peringatan Hut Kemerdekaan RI ini mengambil start dan finish di lapangan Pertasi Kencana Pelaihari. Pelepasan peserta dilakukan langsung Bupati Tanah Laut Sukamta Selasa Pagi. Lomba Gerak Jalan ini diikuti 35 Regu Putra dan 36 Regu Putri tingkat SD dan Madrasah Ibtidaya dan 19 Regu Putra dan 17 Regu Putri tingkat SMP Madrasah Sanawiyah. Serta 18 Regu Putra dan 16 Regu Putri untuk SMA dan Madrasah Aliyah yang masing-masing regu berisi 10 orang. Rute Lomba dibagi dua. Untuk tingkat SD sederajat hanya menempuh jarak 4,9 km. Sementara untuk SMP dan SMA sederajat menempuh jarak 6,3 km. Bupati mengatakan selain menggalakan gemar berolahraga, Lomba ini juga sekaligus untuk menanamkan makna perjuangan para pahlawan kepada generasi muda. Saya kira ini kita melastirkan kejuangan para pejuang-pejuang kita dulu, pejuang-pejuang kemerdekaan, di mana mereka dalam berjuang untuk kemerdekaan, mereka berjalan berpuluh-puluh km, beratus-ratus km demi kemerdekaan. Sifat kejuangan inilah yang kita inginkan kembali terpatri pada generasi muda kita. Para juara Lomba akan membawa pulang hadiah dengan total puluhan juta rupiah. Dari Tanah Laut, Zulki Pliunus, AI News, melaporkan.